Halo selamat pagi para sahabat YouTube dan dosa-dosana Alhamdulillah pada pagi hari ini di pukul 8 hari Sabtu di bulan Oktober saya kembali hadir di aktivitas Pasar Pagi Paryaman ikuti jalan-jalan pada pagi hari ini melihat-lihat situasi dan aktifasi dari Pasar Penyaluran Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat Kota Paryaman, Kabupaten Padang Paryaman dan sekitarnya Tinti yang Tarui Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri situasi cuaca sangat mempengaruhi aktivitas dari kehidupan Pasar Pagi yang berlansung di Pasar Paryaman menempati areal parkir lapangan merdeka ini dalam beberapa pekan terakhir kota Paryaman dan sekitarnya sering dilanda oleh angin kencang dan hujan kemudian cuaca yang bermendung terjadi juga pada waktu dini hari tadi suasana hujan dari semalam sampai menuju kepada waktu pagi membuat aktivitas dari para pedagang-pedagang dan para konsumen-konsumen termasuk masyarakat umum yang berbelanja ke Pasar Pagi ini menjadi tidak begitu ramai terlihat pada pagi hari ini biasanya pada hari-hari libur Sabtu dan Minggu terjadi peningkatan aktivitas di Pasar Pagi ini baik jumlah pedagang maupun yang mencari kebutuhan bahan pokok biasanya sejak waktu subuh sampai pada waktu siang akan terjadi peningkatan yang lebih dari dibandingkan dengan hari biasa kehadiran Pasar Pagi ini merupakan pemberi kehidupan Pasar Paryaman sebelum adanya Pasar Pagi ini untuk para sahabat Youtube dan susana-susana ketahui aktivitas di Pasar Paryaman ini biasanya baru akan berlangsung di sekitar pukul 10 dan 11 siang tetapi dengan adanya kehadiran Pasar Pagi yang menyalurkan kebutuhan bahan pokok masyarakat maka aktivitas sudah dimulai sebelum waktu subuh jadi ada banyak kedai-kedai atau toko-toko yang buka selepas waktu subuh termasuk los daging dan los ikan yang menjadi titik utama magnet bagi kehadiran para masyarakat termasuk para pedagang-pedagang kecil ataupun sejumlah pedagang-pedagang yang berada di sekitar kota Paryaman terima kasih terima kasih terima kasih banyak 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 dari jam barat atau hujan 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 dibuat orang kalau dari hujan orang lelok ya ya lasuah lelok ya dari padang babalanjo karena kalau lari hujan itu orang tidak akan memilih tidak akan memilihnya orang tidak akan memilihnya tidak akan memilihnya iya 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 apalagi bom pulai baru ha 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 tidak akan memilihnya iya tidak akan memilihnya iya Yang membedakan hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari libur Biasanya pasar pagi ini juga diramaikan oleh ibu-ibu rumah tangga Yang langsung berbelanja ke pasar pernyaman Besok kalau hari Sabtu dan Minggu, Minggu, Minggu Besok kalau Minggu, 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 Minggu Tampaknya dalam pekan-pekan terakhir ini Mengikuti aktivitas pasar pagi ini Terlihat daya beli dari masyarakat kita sangat lemah Kemudian juga kehadiran dari banyak titik-titik pasokan bahan pokok Yang mulai menyebar sejak beberapa tahun ini di kota pernyaman Maupun sekitar kota pernyaman Akhirnya melemahkan keberadaan titik sentra dari pasar pernyaman Jadi ini merupakan sesuatu yang alamiah Tentu juga akibat dari sejumlah kebijakan-kebijakan Di dalam meramaikan titik sentra ini Terima kasih telah menonton! Akhirnya para sahabat youtube dan dosen-dosenak Setelah mengeksplor sejenak aktivitas dari titik lokasi Areal parkir lapangan berdeka yang menjadi aktivitas pasar pagi pernyaman ini Saya seterusnya akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah stasiun kerta api pernyaman yang berada di hadapan kita Kemudian mengarah ke jalan Tugu Perjuangan yang membatasi sisi barat dari kawasan pasar pernyaman ini Mudah-mudahan para sahabat youtube dan dosen-dosenak Selintas dari eksplor kita pada hari Sabtu ini Di bulan Oktober Dapat memberikan gambaran bagaimana aktivitas dan kehidupan perekonomian kita di daerah Inilah perjalanan dari kehidupan kita Oke para sahabat youtube dan dosen-dosenak Masya Allah Waktu-waktu Masa esok Kita masih sehat Kita masih memiliki kesempatan Dan kita tetap bangkit Di dalam Semangat Dalam membangun kehidupan Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati